Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk baru yang akan kami sampaikan kepada Kepolisian, terutama Polres Pati, CK Polsek Tambaromo, yaitu berkaitan dengan janji Muhammad Sutopo bahwa kami ini hanya ingin meluruskan dan menagih janji upaya resolusi yang dijanjikan oleh Saudara Muhammad Sutopo sebagai petunjuk baru terkait upaya resolusi penyelesaian alas hak insentif tunjangan suami dan kemahalan yang penanggung jawabnya adalah Muhammad Sutopo sebagaimana nomenklatur dan aturan perundang-undangan apakah sudah ada upaya penyelesaian dan diskusi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau belum? Nah ini adalah suatu pertanyaan karena ada unsur persekusi dan adanya unsur manipulasi di Dinas Pendidikan Tambaromo, maka kasus ini saya minta untuk diakumulasi agar terintegrasi dan mengutamakan pendekatan kekeluargaan, permediasi, dan birokrasi karena ini adalah pedata sehingga akan lahir traktat MOU atau moratorium sehingga tidak ada pihak-pihak yang lari dari tanggung jawab. Ada pun urusan-urusan hukum, tentu koridornya berbeda di Polsek Winong, misalkan ada laporan apa di Polsek Gabus laporan apa tentu itu adalah tugasnya masing-masing namun koridor di Polsek Tambaromo adalah terkait upaya resolusi penyelesaian alas hak insentif tunjangan gaji tertanggung oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo. Jadi urusan kinerja dan terkait kejahatan IWW hanyalah petunjuk adalah hal lain lagi koridornya berbeda yang menangani adalah reskrim Polres Panti CQ Polsek terkait dan kami hanya menawarkan langkah-langkah apakah langkah kami ini sudah tepat atau belum kami mohon agar diberi petunjuk. Karena apa? Sulitnya mekanisme untuk menemui saudari IWW yang diduga memang disembunyikan atau dipindah-pindahkan tempat atau dikoskan mulai dari wilayah Gabus, Tambaromo, Kayen dan di Purangparing, Prawoto, Wotan, Tumpeng, Gunung, Pedak, Meriati dan di wilayah yang gabus tentu kami tidak berani untuk melakukan hal itu kecuali memang ada surat yang membela. Sedangkan dinas pendidikan selama ini saya kira tutup mulut dan mengurung diri dan kami dianggap justru mengganggu kinerja dan akan dilaporkan ke kepolisian kalau mengurus hal ini. Jadi justru saya harus berkoordinasi dengan kepolisian atas pengakuan sibuknya Saudara Muhammad Sutopo ini yang diduga selalu menghina dan menghindar dari pertanggung jawabkan dan memfitnah seolah-olah Saudara Soli Gulati ini seorang yang anarkis, kriminal dan memporak-porandakan kantor dan sebagainya. Ini ada ngelasan yang tidak penting. Jadi pengalian isu sehingga saya dengan hormat lagi sangat-sangat mohon bantuan dari kepolisian terutama adalah Bapak Kapolsek Tambak Romo dan jajarannya agar dapat menerima atau menangkap pesan saya ini agar persoalan ini dapat diselesaikan secara egalitar, secara hukum, secara kemasyarakatan, dan secara presisi cara prosedur sesuai SOP agar tidak ada masalah lain yang menunggangi nanti terjadi kesalahpahaman baru di dalam memahami bahasa pelayanan publik yang dimaksud di dalam Undang-Undang. Selanjutnya saya juga meminta penelusuran kasus ini serius, ya. Serius tidak main-main. Jadi kami meminta pihak terkait mensinkronisasi laporan saya. laporan saya ini ditimbang mulai dari 6 laporan Polisi B1896 yang menerima Ibn Miftah Ansor dan Kakanlah 11 Desember 2018 terutama lanjut Ombudsman dan Undang-Undang lainnya yang kami sudah sampaikan. Dan itu menjadi penelusuran kasus mengingat urgensi dasar pelaporan saya kuat yaitu urgensi penelusuran dan pengembangan kasus dugaan adanya penyelewengan alas hak insantif tunjangan suami dan kemahalan oleh Saudari Iwiwi secara berlarut-larut dan penanggung jawabnya Muhammad Sutopo, Muhammad Subaki, Sunarto SPD, dan Dahlan Istanto serta Sudarmati di antara Kepala Sekolah dan Kepala Dinas. Dengan ini kami meminta bantuan, ya. Meminta kembali bantuan Polsek terkait dalam hal ini adalah Polsek Tambak Romo untuk dimintakan saksi atau meminta keterangan saksi dan mendengarkan daripada keterangan penerjemah dan kuasa hukum untuk menuntut Saudara Muhammad Sutopo terkait ingkar janji wanprestasi sebagai medienjekan untuk menyelesaikan dan pembayaran insantif bersama-sama dengan Ombudsman, ya. yang ditahan oleh Saudara Indah Wayu Widawati sebagai anak buahnya dan Muhammad Sutopo ini sebagai atasannya. Akan tetapi kenapa Saudara Muhammad Sutopo ini kembul bujono androino. Jadi seperti apa schedule pembayarannya dan konseniasinya kapan ditunaikan ini perlu kejelasan. Jadi perlu diundang dan dimintai keterangan apakah benar Saudara Muhammad Sutopo menjanjikan kita akan cross-check. Yang kedua mengingat sulitnya mekanisme penyelesaian kasus di dinas yaitu administratif sulitnya melakukan upaya penelusuran dan penyelesaian secara prosedural karena para pejabat-pejabat ini alasannya sibuk atau banyak pekerjaan dan sebagainya maka kami meminta bantuan kembali instansi kepolisian Bihak Kapolsek Tambakromo untuk meminta keterangan Muhammad Sutopo MM agar perkara ini diselesaikan dirampungkan dan saya juga akan meminta bantuan bagaimana akan seperti apa diarahkan kasus ini dan kita sudah melakukan upaya yang sangat panjang 10 tahun Pak jadi kami sudah melakukan upaya yang sangat panjang sesuai dengan peraturan dan aturan prosedur jadi saya mohon agar bagaimana baiknya atau bagaimana prosedur yang utama dan aturan yang berlaku artinya sangat penting kita memanggil saksi-saksi diantaranya satu adalah Supawatin dua adalah Jaswati Bendara SD 3 Tambakromo Sukowati Bendara Dinas Pendidikan Jayu Setianto Kepala Dinas Tambakromo pertama Muhammad Sutopo Kepala Dinas Pendidikan Tambakromo yang kedua yang lima adalah Supawatin Kepala Sekolah Sunarto SPD Kepala Sekolah Dalan Istanto Kepala Sekolah Sun Sudarmati Kepala Sekolah dan yang lainnya nanti melihat perkembangan resolusi yang akan kami sampaikan yang kami tawarkan adalah bahwa sampai sekarang sama sekali ya belum ada etikat baik belum ada upaya penyelesaian atau langkah-langkah progresif untuk menyelesaikan pertanggung jawaban Saudara IWW melalui Dinas Pendidikan Tambakromo bahkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan malah adat Muhammad Sutopo dan ini ya Jayu Setianto ini mengancam akan melaporkan saya kalau Polda Karol masih mengurus perkara ini silahkan kita bongkar saja jadi langkah-langkah penyelesaian pertanggung jawaban Dinas Tambakromo Muhammad Sutopo dan timnya CS-nya ini tadi ada yang belakangan ini nantang-nantang saya atas nama Jaryu tolong Jaryu ini juga dipanggil untuk klarifikasi apa maksudnya kepada kami untuk memberikan penjelasan AP seperti apa ya pembagian alasaknya seperti apa mutilasinya seperti apa penyelesaiannya seperti apa sehingga kami jelas alternatif cara bagaimana melakukan mutilasi terhadap Saudara Iwiwi ini karena permintaan keterangan-keterangan seperti ini harusnya sinkron dan sinergis dengan cara duduk bersama diskusi memanggil Saudara Muhammad Sutopo dan CS-nya dan anak buahnya Saudara Iwiwi ini secara baik-baik dan secara bermartabat kami meminta itu jadi kita ungkap adanya intimidasi berkali-kali ini ini urusan kepolisian kepada kami karena apa berubahnya bentuk-bentuk alibi ya misalkan ada telepon orang yang tak dikenal datang ke rumah ngaku-ngaku oknum polisi ngaku-ngaku dari LSM dan wartawan mengancam dan akan menyeret kami dengan jalan paksa dan sebagainya mengingat bahwa keadaan kami memang lemah sangat benar-benar rentan lemah krisis miskin dan menanggung banyak beban utang-utang dan terutang akibatulah perbuatan saudara Iwiwi selama itu bahwa selama ini maka hak itu tetap kami tagih kami minta ya kami harapkan diselesaikan ya bahwa jika dalam konsep ini dalam proses kontentius atau konvensi ini majat ya silakan kepolisian silakan melimpahkan ke Kapolres yang jenjang atasnya ini baru tingkat somasi somasi saya adalah jika nanti kita mengalami jalan buntu tidak ada titik temu maka kami persilahkan proses hukum dijalankan jadi mau gak mau memang harus melakukan proses hukum ya dengan jalan kalau jalan ini nanti mengalami jalan buntu maka kepolisian dipersilahkan melakukan proses hukum kalau tidak ada titik temu ya alternatif maka kami masih mengulur waktu dan menunggu mempersilahkan dinas mempersiapkan diri mempersiapkan entah uangnya atau administrasinya yang berkaitan dengan yang berwajib untuk melakukan tuntutan dan langkah-langkah hukum yang diperlukan agar supaya segeralah tersalurkan terlaksana langkah-langkah hukum itu secara presisi kalau memang itu jadi tanggungan dibayarkan saja tidak seberapa maka terkait penyerobotan alazak penyimpangan penyelewengan korupsi di dinas pendidikan tambah romo itu urusan kejaksaan nanti ya kalau memang dikembangkan itu urusan kejaksaan apakah ada tidaknya maka atas pertimbangan tertentu yaitu tentang objektivitas netralitas dan keseriusan dan keseriusan ya bebas dari intervensi intervensi pihak-pihak tertentu kami mengambil tempat sebagai pelapor kami mengambil tempat sebagai korban dan kami meminta bantuan daripada SPKT tambah romo maupun kalian untuk mengerti dan memahami karena saudara Muhammad Sutopo ini bertanggung jawab atau sebagai penuh penanggung jawab penuh dan adalah berdomisili di KAYEN maka kami juga memberi tembusan ke Polsek KAYEN selanjutnya bahwa kami melaporkan Muhammad Sutopo pada kasus ini adalah pasal 277 KUH Pidana pasal penerlantaran keluarga yaitu saya sendiri menghilangkan jejak status keluarga membuat status keluarga serba tidak tentu kalau percerai maka mana perceraiannya dan pasal penghinaan penerlantaran memenang berlarut-larut pasal memanipulasi data dan fakta mempersulit penyelidikan yang dilakukan kepolisian maupun pertimbangan lainnya jadi tolong hal ini segera diselesaikan bahwa dalam laporan kepada kepolisian tentang perbuatan Muhammad Sutopo ini dapat diundangkan yaitu terkait dengan gugatan yang direkomendasikan Muhammad Sutopo melanggar undang-undang pelayanan publik dan tidak mau menerima tamu secara baik-baik di dinar pendidikan dan penelitian kepada korban artinya bahwa saudara Muhammad Sutopo memiliki tim atau kewajiban untuk meneliti bagaimana kondite daripada pelaku yaitu saudara Iwiwi karena sudah dilaporkan di Polsek Winong tidak ditanggapi dilaporkan di Polsek Gabus diabeikan ditambah Romo ditolak atau belum diterima melapor dipati ditanggapi ditindak lanjutin namun masih domisioner berdiri di tempat dan sekarang kembali kami sampaikan di SPKT Tambak Romo dengan cara melaporkan atau mensubstitusikan jadi ini menyampaikan tembusan tembusan somasi memberitahukan terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan fitnah permufakatan jahat intimidasi teror ingkar janji melarikan istri anak orang lain sah baik sebelum dan setelah bercerai tanpa ada upaya resolusi tidak ada etikat baik di dalam upaya resolusi apa yang dijanjikan jadi saudara Muhammad Sutopo ini melakukan kicoh atau memanipulasi data jadi saya hanya menagih janji sekali lagi kos kesimpulannya kami hanya menagih janji Muhammad Sutopo mulut manis Muhammad Sutopo maaf ya terkait upaya penyelesaian alas insentif tunjangan suami sebagaimana nomenklatur dan MOU yang disampaikan saudara Muhammad Sutopo dengan Ibu Nda Hartini yang kami berikuasa apakah ada upaya penyelesaian yang dapat diselesaikan dengan baik-baik terintegrasi dan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan permediasi sebagaimana apa yang di ucapkan atau dia melakukan ingkar janji dan lari dari tanggung jawab jika lari dari tanggung jawab maka tentu ada tuntutan lain yaitu saudara Muhammad Sutopo telah melakukan pengingkaran janji telah melakukan manipulasi dan penggelapan terhadap status seseorang maupun penggelapan alas insentif tunjangan gaji kemahalan yang kami sampaikan melalui Ombudsman RI sebagaimana yang dimaksud ada pun orang lainnya ya keteribatan orang lainnya yang baru-baru ini nantang-nantang saya namanya Jario dan sebelumnya adalah Purwanto silahkan nanti diundang dikepolisian untuk untuk dimintai keterangannya kompetensinya apa sehingga intervensi dan turut campur di dalam perkara ini apakah dia seorang pengacara atau dia pemila indah atau dia pemila Sutopo ada terus kedudukannya di dinas pendidikan sebagai apa apakah dia kepala sekolahnya Indah Wayu Dewati tolong Kapolsek Tambakromo untuk melayangkan surat untuk memanggil Saudara Jario untuk memberi keterangan apa maksudnya daripada nantang-nantang saya apa maksudnya daripada mendiskreditkan nama saya dan mengoplak-koplakan saya ini melalui telepon daripada pengacara saya dia dia menjelaskan apa maksudnya dia pengen membayarkan ya silahkan membantu membayarkan karena punya uang banyak dia pengen menggendak indah ya silahkan menggendak pengen melacorkan dirinya ya silahkan itu adalah perbuatannya sendiri ya kalau mau mengawini indah atau mengawin siri indah ya silahkan kalau itu memang prosedural dan tidak melanggar undang-undang ya silahkan dilakukan tidak usah nantang-nantang saya kasus dengan saya sudah selesai mas jadi saudara Muhammad Sutopo itu juga merekomendasikan kepada saudara Jaryo apakah saudara Jaryo perannya sebagai apa saya ingin tahu silahkan datang di polsek tambak romo untuk mempertanggungjawabkan surat tantangan tantangan Anda selama ini katanya Anda sudah mengundang saya tiga kali itu mengundangnya dimana suratnya mana jadi selama ini yang ngebil terus kepada kami minta saya datang ke sini ke situ berarti Anda itu saja kami minta kepolisian menelusuri keberadaan saudara Jaryo ini untuk mempertanggungjawabkan adendum daripada tambahan kasus class action saudara IWB terima kasih atas perhatian semua pihak mudah-mudahan ini menjadi petunjuk awal pendulum penyelesaian kasus persekusi eksekusi dan manipulasi ingkar janji yang dilakukan oleh sindikat yang dugaan kuatnya mengarah kepada oknum-oknum pejabat di dinas pendidikan dan ASN di dinas pendidikan kejamatan tambah omok kabupaten parti mulai tahun 2010 sampai 2021 ini belum ada upaya penyelesaian pak kami meminta pihak-pihak yang diduga dekat dan berteman dengan saudari IWB untuk dipanggil dan dimintai keterangan diantaranya ada adalah Marfuah Cipu atau Marfuah Suciati yang dekat Yeni Sosilowati nanti dimintai keterangan terus Nur Khomsah juga Siti Muawanah dan Rosmini teman dekatnya juga Siti Fatimah atau Fatim di Sitirjo nama-nama nanti kita kelarkan siapa yang dekat dengan IWW untuk dipanggil dan dimintai keterangan bagaimana kondite dan perbuatan IWW 10 tahun belakangan ini dan akan dikemanakan kasus ini dan dia akan bertanggung jawab akan bersembunyi dimana kami meminta kepolisian segera mengungkap jaringan sindikat perempuan-perempuan bermasalah ini guru oknum guru perempuan bermasalah ini agar semakin jelas dan jika memang ini mempunyai unsur pidana segera diproses hukum dan saudara IWW dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari pendidikan dari guru demikian saya sampaikan tuntutannya saya adalah saudara Indah Wayu Diwati terpecat dari guru dan tidak pantas menjadi seorang guru pendidik jika perbuatannya seperti itu terima kasih saya menyampaikan ini sebagai masukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati